Halo saudara-saudara bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan Summary kali ini kita akan membahas tentang Kematian yang membuka kesempatan Kita tahu dari pelajaran sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan Yesus mati bukan karena saya mati dan kematian Tuhan Yesus itu sejak fondasi dunia dijadikan ini sesuai ayat Wahyu 13 ayat 8 jadi kalau kita lihat urutannya manusia kan ada persoalan artinya manusia harus ada dulu baru ada persoalan dan yang mengikuti persoalan adalah kematian jadi artinya urutannya manusia harus ada dalam kondisi yang tidak mati dan ini sebelum Revelation 13 ayat 8 dan waktu Revelation 13 ayat 8 ini diaktivate disitu tidak ada yang mati artinya kematian Tuhan Yesus itu tidak bisa dibilang untuk orang yang mati kalau di saat itu tidak ada yang mati dan kalau kita mau lihat siapa yang mati pertama kita lihat Habel tapi baru nanti matinya jadi ketika Revelation 13 ayat 8 disini Adam dan Hawa masih hidup artinya tidak bisa dibilang bahwa kematian Tuhan Yesus ini untuk orang mati karena Adam dan Hawanya masih hidup jadi prinsip ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu mati bukan untuk yang bukan persoalan dan yang bukan persoalan itu kematian saya karena Tuhan Yesus matinya untuk persoalan saya yang mengakibatkan mati kalau misalnya Tuhan Yesus itu mati untuk persoalan yang adalah mati artinya Adam dan Hawa harus mati dulu baru Yesus mati artinya bukti Adam dan Hawa itu tidak mati itu bukti bahwa kematian bukan persoalan dan harus ada persoalan dulu baru solusi masuk jadi as soon as there was sin there was a savior di saat ada persoalan langsung masuk solusinya jadi urutannya kita tahu rencana keselamatan itu sudah dirancang di Sakarya 6 ayat 13 lalu manusia diciptakan mereka berdosa ada persoalan di situ tapi as soon as there was a sin there was a savior dimana rencana keselamatannya deactivate Revelation 13 ayat 8 tetapi kalau kita lihat disini bahwa kematian Tuhan Yesus yang menyelesaikan persoalan kematian Tuhan Yesus itu juga menyelesaikan yang bukan persoalan secara tidak langsung yang bukan persoalan kan kematian jadi kematian Tuhan Yesus ini menyelesaikan yang bukan persoalan secara tidak langsung jadi prinsipnya yang harus kita lihat buat apa Tuhan Yesus mati kalau tidak ada perubahan untuk menyelesaikan persoalan artinya kematian Tuhan Yesus itu harus ada benefit terhadap persoalan dan kematian yang bukan persoalan jadi harus ada yang dibereskan walaupun masih ada persoalan jadi yang tidak berubah adalah kematian ini menyelesaikan persoalan tetapi harus ada benefit terhadap kematian yang bukan persoalan di mana kematian Tuhan Yesus itu memberikan mereka kesempatan di mana mereka tidak langsung menerima kematian yang adalah akibat dari persoalan kalau kematian itu hanya menyelesaikan persoalan tanpa memberikan benefit terhadap yang bukan persoalan tidak ada kesempatan di mana mereka dapat menyelesaikan persoalan artinya di saat manusia berdosa di saat itu mereka seharusnya mati kalau mereka mati mereka tidak ada kesempatan untuk persoalannya dibereskan artinya kematian Tuhan Yesus itu juga membuka kesempatan untuk menyelesaikan persoalan jadi ketika manusia berdosa Tuhan Yesus mati dan kematian ini membuka kesempatan yang mana kalau mereka langsung mati mereka tidak ada kesempatan dan kesempatan inilah yang mereka harus gunakan untuk pilih mau menyelesaikan persoalan atau tidak mau selesaikan persoalan kalau mereka pilih tidak mau menyelesaikan persoalan kematian yang bukan persoalan ini yang mengikuti persoalan akan menjadi bagian mereka tetapi kalau mereka mau menyelesaikan persoalan dalam kesempatan yang Tuhan berikan artinya akibat yang mengikuti persoalan bukan bagian mereka karena mereka tidak ada persoalan pertanyaannya apa yang kita pilih dalam kehidupan ini apakah kita mau pilih menyelesaikan persoalan kita yang mengakibatkan yang bukan persoalan selamat memilih apa yang benar saudara-saudaraku biarlah pelajaran ini menguatkan saudaraku untuk memilih apa yang benar sampai ketemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya